yang ada di sekarang saya masuk di miniatur proses membuat benih seru bebas penyakit yang kita mulai ini ini caranya kita lihat bersama-sama ini cara menyemek biji bijinya ada seperti ini kemudian setelah menyemek nanti akan tumbuh seperti ini tumbuh seperti ini ini kan untuk batang bawah ini nah kemudian setelah tumbuh seperti ini kita menyiapkan ini menyiapkan polybag yang nanti akan di transplanting dari sini menjadi satu-satu yang akan tumbuh seperti ini kalau sudah segini ini siap untuk dilakukan populasi populasi disambung ini ini setelah remun tiga bulan empat bulan kemudian ini ini salah satu bagian yang sudah diopulasi ini 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 batang bawah yang sudah diopulasi nanti kalau sudah tumbuh nanti akan bisa kita lihat seperti ini 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 salah satu contoh bahwa batang bawah sudah dilakukan opulasi dan bisa tumbuh nah ini ini hasilnya seperti ini nah setelah nanti kita pelihara sampai menjadi besar terus kita potong akhirnya sudah jadi seperti ini ini tanaman jendruk yang batang bawah yang sudah kita populasi dan ini yang hasil populasinya ini kita tinggi di sini nah kemudian setelah tumbuh bagus ya ini sudah siap untuk didistribusikan tinggal nanti menunggu label yang biasa kita mulai dari nyeme kemudian nyambung atau opulasi dan terakhir nanti untuk siap-siap ini sekilas info tadi proses membuat jeruk yang ada di KP atau IP2TP mungkin itu kita lihat infrastruktur yang terkait dengan perbenian kita ini salah satu contohnya ini ini merupakan rumah kasar untuk benih sumber kita kelas BF rumah kasar BF dengan berbagai macam varitas mulai batu 55 sampai terakhir puri atleti ini tidak ada SOP masuk ke screen di sini kemudian setelah itu nanti ini ini ada benih sumber kelas BF di bawahnya jadi ini yang yang paling pokok dari rumah kasar blok penggandar mata tembel stock seat ini khusus untuk batu 55 terus di sebelahnya juga ada ini rumah apa rumah IPMD juga ini untuk varitas SIEMPONTIANA PROMADURA EJABULA jadi ini varitas-varitas komersial yang sudah berkembang banyak di mana nah ini tadi bagian dari yang apa persemehan untuk rumah rumah semeh disini ini biasanya kalau kita mendapatkan ribuan kita menyemehkan di sini ini rumah semeh nah kita lihat bersama-sama ya kan nah ini rumah semeh yang sudah kita setting sehingga nanti dari sini kita mulai mengambil atau memproses untuk kita pinjah di polybag satu-satu terus nah ini salah satu contoh ini coba lihat ternyata jeruk itu bisa dipakai bagaimana di poli tabu lampot ini coba lihat bagus sekali ini ini umur 2 tahun ini 3 tahun sudah seperti ini sehingga ini sangat cocok untuk digunakan di lahan-lahan sempit atau tanaman perkotaan ini jadi ini tidak sulap tidak sehir beneran ini jeruk kita nah sekarang kita geser sedikit lagi ini masih rumah dasar kita kemudian nah ini ada koleksi lemon nah ini koleksi lemon yang montaji di lemon tanpa biji jadi kita pada Jastro menghasilkan lemon tanpa biji ini yang sekarang sedang banyak diusahakan oleh petani-petani kita apalagi usum pandemik seperti ini lemon ini menjadi menjadi apa menjadi rebutan banyak orang karena akan kepingin sehat ini sebelahnya untuk jeruk yang apa yang sudah rame di lapangan ini contoh ini ini ada decoupon ini coba lihat decoupon sangat nah ini lihat ini ini decoupon yang ditanam di tabulampot ini seciri khasnya ada pondinya ini ini decoupon ini ada salah satu stakeholder kita yang mengusahakan decoupon sangat banyak ini karena sudah masak akhirnya produk seperti ini itu mungkin barangkali gas potensi jeruk yang ada di IP2TP terkung punten maaf punten sini nah ini sudah pembesaran-pembesaran dari untuk siap tapi diopulasi sampai ke sana sekarang kita berikutnya lihat di hamparan perbedaan kita di apa IP2TP punten tapi kebudu 2 mungkin itu terima kasih terima kasih